Para saudara, salam jumpa kembali dalam channel Pastor Kampung. Hari ini tanggal 25 Maret 2020, bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Bapak Suci Paus Franciscus mengajak seluruh gereja untuk berdoa bersama bagi kepentingan dunia berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pada momen ini juga, tidak seperti biasanya, Bapak Suci akan memberikan berkat urbi et urbi, yakni berkat bagi kota Roma dan dunia. Dan sekaligus, Bapak Suci akan memberikan indulgensi bagi anggota-anggota gereja. Apa itu indulgensi? Mari kita pahami bersama. Ikuti di channel Pastor Kampung. Indulgensi adalah harta pusaka surgawi yang istimewa yang dianugerahkan gereja kepada kita untuk melunasi hutang dosa kita kepada Tuhan, serta untuk memulihkan luka-luka jiwa kita yang diakibatkan oleh dosa. Tuhan memberikan kewenangan kepada gereja untuk memberikan indulgensi atas perbuatan-perbuatan atau doa-doa tertentu, sehingga ketika kita melakukan perbuatan atau doa tersebut, kita boleh memperoleh indulgensi. Kuasa ini diperoleh oleh gereja berdasarkan perintah Kristus sendiri kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matis 16 ayat 19 Dalam gereja kita mengenal dua jenis indulgensi, yakni indulgensi seluruhnya dan indulgensi sebagian. Apa itu indulgensi seluruhnya dan indulgensi sebagian? Indulgensi seluruhnya menghapuskan seluruh hukuman atau siksa sementara yang timbul karena dosa-dosa kita. Jika seseorang menerima indulgensi seluruhnya dan tiba-tiba meninggal segera sesudahnya, maka orang itu tidak akan perlu pergi ke api penyucian. Loh, kok kenapa bisa? Jawabannya amat sederhana. Rahmat yang terkandung dalam indulgensi adalah tak terbatas. Tentu saja karena berasal dari jasa-jasa Kristus. Tetapi penyesalanmu sendiri atas dosa-dosamu adalah faktor yang menentukan dalam menerima rahmat ini. Salah satu syarat agar dapat menerima indulgensi seluruhnya ialah bahwa kita tidak lagi mempunyai kelekatan terhadap dosa. Artinya, kamu harus menyesali dosa-dosamu secara sempurna dan tidak ingin melakukannya lagi. Penyesalan sempurna ini membuka jiwamu lebar-lebar terhadap rahmat Tuhan sehingga kamu dapat menerima rahmat indulgensi sepenuhnya. Kedua, indulgensi sebagian. Indulgensi sebagian menghapuskan sebagian hukuman atau siksa dosa sementara yang timbul karena dosa-dosa kita. Gereja memberikan indulgensi sebagian atas perbuatan-perbuatan dan doa-doa yang tingkat kepentingannya kurang dibandingkan dengan yang memperoleh indulgensi seluruhnya. Pada masa yang silam, indulgensi biasa diukur dengan hari atau tahun yang sama dengan ramanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan silih berat. Misalnya, kamu mendaraskan suatu doa tertentu, kamu dapat memperoleh indulgensi 40 tahun. Tetapi hal ini menyebabkan umat beriman hanya sekedar menambahkan jumlah hari-hari dan tahun-tahun indulgensi yang mereka peroleh dan bukannya memusatkan diri pada penyesalan sengguh-sengguh atas dosa. Jadi pada tahun 1969, gereja menghapuskannya dari perkataan indulgensi sebagian. Indulgensi sebagian tidak diukur dengan jangka waktu yang pasti. Karena manfaatnya bergantung pada keterbukaan kita sendiri terhadap Tuhan serta penolakan kita terhadap dosa. Indulgensi bisa diperoleh bagi diri kita sendiri juga bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Katekismus gereja katolik artikel 1479 mengajarkan Oleh karena umat beriman yang telah meninggal yang masih berada pada jalan penyucian adalah juga anggota-anggota persekutuan para kudus, maka kita antara lain dapat membantu mereka dengan memperoleh indulgensi bagi mereka. Dengan demikian dihapuskan siksa dosa sementara para orang mati di dalam purgatorium atau api penyucian. Siapa saja yang boleh memperoleh indulgensi? Ada beberapa syarat bagi orang-orang yang hendak memperoleh indulgensi. Yakni, orang itu harus orang katolik. Kedua, mengakukan dosa-dosa kepada imam dengan penyesalan sempurna karena telah menghina Tuhan. Empat, menerima kemuni kudus. Lima, berdoa bagi intensi Bapak Suci. Doa-doa yang lajim ialah Bapak kami, salam Maria dan syahadat para rasul. Para saudara, sekali lagi pada hari ini tanggal 25 Maret 2020, pada masa pandemi COVID-19, Bapak Suci Paus Franciscus mengajak kita untuk berdoa bersama-sama bagi kepentingan dunia dan gereja. Dan pada hari ini juga kita akan memperoleh indulgensi dan Bapak Suci sekaligus akan memberikan berkat urbi et orbi bagi Roma dan dunia. Tuhan memberkati.